Intro Halo ICF First Kali ini kita akan membahas satu kata Yunani Yang tercatatnya satu kali di dalam Alkitab Yaitu Logo Masein Yang ada di dalam 2 Timotius 2 Ayat yang ke-14 Mari kita baca Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu Dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah Agar jangan mereka bersilat kata Karena hal itu sama sekali tidak berguna Malah mengacaukan orang yang mendengarnya Bagi ICF First kira-kira Kata yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari Logo Masein itu Yang mana? Ya, kata itu adalah bersilat kata Kemudian diterjemahkan juga di dalam bahasa Inggris Yaitu kuala Ada sebuah video singkat Yang seorang bisa simak mengenai Bersilat kata dan kuala ini, silahkan Bersilat kata dan kuala ini, silahkan I don't want to play with you anymore I don't want to play with you anymore Oh dear, Peppa and Susie have had a quarrel Saya percaya kita pernah ada di dalam situasi itu Atau pernah melihat situasi itu Jadi Logo Masein adalah sebuah pertarungan dengan menggunakan kata-kata Pertanyaannya mengapa Logo Masein itu terjadi? Ada tiga hal yang saya catat Yang pertama, oleh karena adanya perbedaan pemahaman terhadap sebuah istilah Yang kedua, oleh karena adanya sebuah dorongan untuk mempertahankan posisi di mana diambil sebagai kebenaran Yang ketiga, oleh karena pertahanan diri, takut kehilangan muka Karena dia menyadari bahwa dia di dalam posisi yang salah Saya yakin ketika kita memiliki sebuah kebenaran Kita ingin kebenaran itu dipertahankan dan juga diterima oleh orang lain Tapi sejauh mana kita bisa mempertahankan kebenaran itu dengan melalui kata-kata Bahkan bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah situasi Logo Masein itu terjadi Kita akan membahas di dalam video-video selanjutnya Mari, kiranya kita tidak jatuh di dalam situasi Logo Masein Tuhan memberkati kita semua Terima kasih telah menonton